suku itu kan istrinya banyak ya istrinya banyak nah itu bagaimana tuh Ustaz? katanya satu rumah itu coba cerita Ustaz kalau sesuai kelihatan mereka satu rumah juga satu rumah ya Ustaz? tidak ada mereka ribut ya Ustaz? Insya Allah saya lihat mereka ribut saya lihat tidak ribut itu adalah kelihatan mereka ya Ustaz juga ribut ha 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 Terima kasih. 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 mereka tidak beragama itu salah besar ya karena mereka percaya pada Tauhid, Tuhan yang satu kemudian gini kembali kita kepada acara ritual tadi ya kembali kita kepada acara ritual tadi dan itu masih hidup sampai sekarang kira-kira di dalam itu dalam ritual ini yang lain pada yang lain yang pernah Ustaz jumpai yang tidak biasa ada juga ritual seperti melahirkan ada manikai namanya itu jadi manika sungai nah itu ada dukunnya semacam ada siri pinang jadi bayi lahir batu-batu sungai itu berarti sama dukunnya itu dukun perempuan itu ritual juga itu ritual kelahiran anak nah dan pada umumnya mereka itu ada dukun-dukun melahirkan nah ini menarik ini diceritakan karena ada bidan sana itu bagaimana mereka melahirkan itu bagaimana itu nah waktu pengalaman saya waktu itu dia memakai dukun-dukun padalam atau bidan suku anak dalam nah kalau kita kan namanya bidan jadi namanya dukun beranak dukun melahirkan itu saya lihat itu ada akar namanya itu nah akar inilah untuk supaya gampang melahirkan nama akar itu namanya akar selusuh kubu nah supaya gampang melahirkan tapi cara untuk cara untuk dia memakai akar selusuh kubu ini dia menghitung bulan nah waktu saya lihat itu menghitung bulan kalau masih 7 bulan tidak boleh dikasih dulu nah dia pas-pas mau lahiran atau kecakutuban lah nah detik-detik mau lahir baru dikasih akar selusuh kubu itu diminumkan nah itu waktu saya lihat nah nanti kalau di 7 bulan dikasih takut brojol katanya itu bisa kubu-kuburan nah takut kubu-kuburan berarti nunggu 9 bulan lah nah pas-pas takutnya ketiga apa sekitar sehari mau lahir sudah diperhitungkannya baru dikasih akar selusuh tadi itu pun tetap pakai ada semakin kayak mantra juga lah meminta dengan sang kuasa juga lah saya lihat itu pantunya itu filosofisnya itu kalau di dunia modern ya anak-anak muda kita ikuti masa puber kadang-kadang mereka pacaran ya di suku kubu ini setiap patah ini jarang nih dibahas atau dibuka apakah ada tradisi seperti itu atau apa kalau modern ini kan kayak pacaran ya kalau di dalam saya lihat tidak pacaran lah kalau di dalam sistem istinya kalau dia senang nah jadi dia senang langsung lah dinikahkan lah seperti itu ya biasanya anak muda itu seorang lelaki tertarik dengan perempuan gitu anak muda itu kalau di kubu ini ada anak seperti itu ada juga cuma sistinya orang tuanya melamar bahasa kita melamar nah itu panjang itu untuk melamar itu panjang ada anak tanggo anak tangga mungkin filosofisnya kalau bisa buat anak tanggo itu sebelum nikah itu ujiannya supaya kalau bisa buat tanggo berarti bisa menghidupi anaknya itu tujuannya filosofisnya itu kalau kita kan ada adat melayu ini misalnya menikah kalau di binangkabau itu materi dunia menikah dengan anak paman dengan anak bibi ya sepupu ya sepupu misalnya kalau di kubu itu ada seperti itu ada juga kalau sepupu kan dalam disopkan boleh masih ada juga kalau kan sukuan dalam ini kan dinikahkan dia sama dia lah itu maksudnya bukan sepedara tapi masih ada hubungan keluarga kayak minimal sepupu misalnya masih boleh itu sepupu sepupu dari pihak dari sebelah mamah sama lah kayak kita itu kalau saudara tidak ada jadi mereka ini menikah coba cerita sedikit mungkin Ustaz nginap disana tinggal misalnya dia kawinnya setiap ada ada sudah intip jadi waktu itu pernah saya yang masih yang termitip waktu itu cara nikahnya itu ada suatu hari waktu itu sebenarnya lama mereka itu bisa mencapai 40 harian biayanya besar itu dia meniti kayu antui namanya kayu antui itu dua ada sungai sungai ini dilintangkan kayu antui perempuannya kesini laki-lakinya kesini kalau dia jatuh salah satu dia itu gagal itu bisa mengulang dua tahun depan tengah kesepakatan tua-tua di pedalaman sambil dia meniti itu perempuannya yang laki-laki nitih itu kayu antui itu licin licin itu dikocek dulu itu dilintangkan ke sungai kalau dia jatuh gagal berarti bisa jadi tahun depan itu ritual hijab kabul itu nanti akan melengi tanah tubuh 7 kali baru jempolnya dikinikan 7 kali kepala ini ada sampai 7 kali sama dukunnya dukun itu penghulu bagi kita namanya lalu mereka kehidupan mereka setelah perkawinan kita tahu di rumah-rumah mereka bubuk tenda di kehidupan dia bersuami istri ini pernah nak sudah lihat gimana dia nikah bukan nikah 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 kira bagaimana tidak kalau dia setelah nikah menanggar adat menanggar hukum menanggar adat lalu kita tahu apa namanya jenang atau kepala suku istrinya banyak itu bagaimana ketanya satu rumah itu kalau jenang itu pumas kalau temunggung itu kerajanya temunggung itu mengepalai mengepalai kesua suku di bawah temunggung itu ada namanya depati ada menti ada dubalang dubalang satu dubalang dua dubalang tiga dubalang batin satu dubalang batin dua dubalang batin tiga dan ada jenang dan ada pemangku adat pemangku adat untuk memberikan sanksi yang melanggar adat jadi tergantung juga tergantung ada yang yang sesuai mereka yang selumah juga satu rumah ya tak tidak ada mereka ribut ya tak insyaallah saya lihat mereka ribut mereka saya lihat tidak ada yang ribut itu adalah kelebihan mereka itu temunggung pertama itu temunggung temunggung kepala sukunya temunggung yang dituahkan yang kedua itu namanya itu depati oh ada depati ada depatinya juga yang ketiga ada namanya menti nah sudah menti ada namanya pemangku adat untuk memberikan sanksi yang melanggar adat yang ke satu temunggung kedua depati ketiga menti keempat pemangku adat kelima dubalang batin satu dubalang batin kita ini kan kita tahu bahwasannya dari tahun setujuh puluhan program-program pembinaan untuk suku anak dalam ini sebuah jalan ya dan bahwasannya mereka dibikin rumah dibikin kebun tapi ya terlihat itu gagal menurut menurut saya sebenarnya konsep kesejahteraan bagi mereka itu bukan seperti itu jangan paksakanlah mereka itu menjadi kita karena mereka adalah mereka dengan kebahagiaannya yang perlu kita jaga itu hutannya bagaimana menurut ustad berkiranya baiklah jadi suku anak dalam ini memang karakternya memang karakter di dalam hutan biasa membawa ke alam alam hutan sekarang ini hutan pun sudah banyak habis dia pun banyak kacak terakhir jadi pun kadang-kadang dikasih rumah rumahnya pun tetap ditinggalkan karena tidak ada pekerjaan nah jadi kalau pendapat saya karena saya berkecimpung di suku pedalam itu masalah ekonomi jadi kalau saya yang saya lihat itu itu pertama sekali itu dihidupkan ekonominya karena tempat itu kali ini makan dulu jadi kalau tempat makannya enggak ada cuma rumah top yang dikasih tetap tinggal juga rumahnya karena saya bakal lapar juga ada di rumah itu gimana cari makan nah jadi itulah yang saya yang selama saya lihat ini dia tempat mencari makan yang enggak susah sekarang ini maka rumah itu ditinggalkan yang utarnya sudah habis sudah jadi perkebunan akhirnya timbul komplit antara masyarakat antara perkebunan dengan suku anak dalam seperti ini kerjaksana yang salah kerjakan yang salah kira menurut Ustadz himbauan kepada pembuat kerjaksanaan itu seperti apa kalau di Amerika itu kan mereka itu suku undian dibuat taman nasional khusus mereka berburu dalam mereka apa mungkin program untuk menjadikan ABRI tadi salah satu kerjaksanaan yang tepat karena nanti di sana yang sudah jadi tadi memberi pengertian kepada yang di dalam memberi pengertian karena mereka sudah di luar beradaptasi mungkin pendidikan yang dibutuhkan betul jadi masalah pendidikan tadi kita mengajar mengajar anak-anak suku dalam mungkin bisa ceritakan sedikit seperti apa jadi kalau kita mengajar di suku anak dalam itu itu agak sedikit beda dengan anak umum biasa non-suku anak dalam jadi mereka ini kan masih hidupnya masih liar jadi kita ikuti terus kemana dia menjelang dia sudah mulai paham atau mengerti itu prosesnya bisa bertahun-tahun itu penambut pertama sekali saya ajar itu baca nulis bekerja itu baru mengajarkan menghitung nah cara untuk mengajarkan baca nulis dan menghitung itu secara alami secara alami contohnya dia mancing saya dia dapat ikan tiga dia dapat ikan tiga dimakannya satu jadi saya tanya berapa dapat ikannya tiga tigo pak angkut tigo kayak mana itu dia tulisnya nah jadi satu dimakannya ikannya berapa ikan yang dimakan sikop pak satu dimakan jadi tidak berapa lagi tengah dua angkut dua kayak mana nah itulah jadi mengajarnya secara alami kalau kita fokus di macam kayak anak umum agak sulit untuk mengajarnya karena dia sifatnya masih alam dia sifatnya di alam liar bingung sustad mengajar sepuluh anak dalam dibayar pendah tidak berarti memang ikhlas ya berarti guru-guru yang sekarang ini harus banyak belajar jadi harus ikhlas jangan mengejar sertifikasi saja jangan mengejar sama-sama